Hai, selamat pagi semua, selamat datang kembali di Sunshine Vlog Nah kali ini Sandi akan menceritakan terkait dengan Magang Selama satu minggu sekarang ini di DPR RI Tepatnya di Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption Nah, kan teman-teman harus pahami terlebih dahulu bahwa Sandi ini one take video Jadi gak ada cut sama sekali ya, jadi langsung aja nyerocos Dan nanti kalau ada kata-kata yang salah, terus penggunaan aku, saya, gua itu ya dimaklumi saja Karena ini masih proses adaptasi, jadi kalau untuk ngomong itu ya masih perlu proses Untuk, aduh kan belum apa-apa udah, udah bingung ngomongnya Oke lanjut aja sudah Ya, jadi Selama satu minggu magang di DPR RI Yang Sandi akan highlight pertama adalah terkait dengan makan dan transportasi Itu adalah dua hal yang sangat vital Sebagai seorang pendatang baru, magang lagi di Jakarta pula Nah, untuk transportasi Sandi sih awalnya gak terlebih pikirin ya Orang tua bilang nanti transportasinya disana gimana Eh gampang aja, nanti ada gojek bisa langsung cus, bayar gitu kan Tapi gak segampang itu Masih ada macet yang sangat panjang yang harus dilalui Terus masih ada panas yang begitu terik yang harus diterjang Oke, bahasanya udah bagus Nah Itu Like what the hell Jakarta Macetnya sangat-sangat parah pemirsa Dan orang-orang disini karena ya mungkin mereka sibuk semua ya Jadi di jalan itu yang gak akan ada urusnya satu sama lain Klakson tuh dimana-mana C, 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 C Wow Aku gak bisa tuh, gak kuat dengan itu di awal-awal ya Akhirnya langsung aja tuh telpon orang tua Death Help me, I wanna go back Mau pulang kemana Take me back to Jakarta To Jakarta Bapak tuh jadinya ketawa aja tuh Ketawa aja Baru juga sehari udah gelu-gelu gitu ya Oke Akhirnya Bilang Enjoy aja Baru juga hari pertama Gimana nanti lama-lama disitu Ya udah, oke Bye Akhirnya setelah Hari kedua Hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan satu minggu ini I enjoy Jakarta Final Mulai familiar tuh dengan suara klakson-klakson Macet mah bodo amat Yang penting santai gitu kan Panas ya Ya udah deh Panas juga Udah hitam pula kan Astaga Ini putih sudah Pokoknya Transportasi di Jakarta ya Masih harus diperbaharui sih ya Masih harus diperbaharui Terutama dari transportasi umumnya harus ditingkatkan Biar Nggak Macet lagi di jalan Dan sekarang kita Masuk ke Pembahasan makanan 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 Jogjakarta I miss you So bad Kamin pecel lilik Kamin motekar 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 Dan Kamin yang harganya murah ya Pastinya Disini tuh bisa dua kali lipat Mau nasi telur di Jogjakarta Harganya 7 ribu Disini mah bodo amat Harganya 15-an ribu Sampai 19 ribu Pokoknya selama disini Belum ada tuh Nemuin Harga makanan Yang Kalau di Jogjakarta Ya 11 ribu lah ya 13 ribu lah ya Paling mahal Kalau di dekat-dekat kos Ini masih di atas 20 ribu Semua Oke Jadi ngambil uang di ATM itu Belum serasa satu minggu Udah ngambil lagi Padahal ngambilnya itu Nggak 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 dikit Ngambilnya banyak Udah habis aja But then Explore Explore lagi di wilayah-wilayah kos Hanya menemukan lah Yang harganya Bisa lah ya 11 ribu 12 ribu Akhirnya itulah yang kita manfaatkan Kita pake tupperware Akhirnya Sama Ian sama Ana Yaitu kita isi Bawa makanan ke DPR Akhirnya kita pake itu Makan di kantin Tanpa beli makanan disana Bodoh amat gitu Karena disana Pahal Belum menemukan yang Di bawah 20 ribu Dan enaknya disini nih Di dekat kos ada SD Depan kos Yang Sangat membantu Itu kan masih murah-murah lah ya Masih ada makanan-makanan Kecil Yang bisa dicicipi Kalau lapar Masih terjangkau Nah sarannya Kalau teman-teman Nanti Mau magang dimana saja Carilah tempat yang dekat aja Walaupun di Tempat Sandi ini 6 kiloan Tapi Carilah yang lebih dekat lagi Kalau bisa yang Jalan kaki lah Jadi gak perlu keluarin uang tuh Untuk transport Untuk Dan bisa lebih fokus ke makanannya Karena makanan ini Vital 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 Sandinya sampai di Di Apa Di Dikasihani Dikasihani sama Ana sama Yang Karena Mau makan aja Mau keluarin uang Buat makan aja Susah gitu Kayak gimana gak susah Harganya segitu Tapi untung ada mereka ya Mereka sangat Perhatian sekali Sama-sama Kalau hidup sendiri Gak tahu lah Gak akan keluar makan Gali ya Ya Lanjut ke Magangnya aja ya Nanti kalau teman-teman Mau ada pertanyaan Terkait dengan transportasi Sama makanan Bisa langsung Comment Comment saja Comment saja Nah untuk Hari pertama magang Tanggal 1 Hari Senin Aku sama Ian Kebetulan Ana belum datang Pada saat itu Dia masih ngurus skripsi Dan akhirnya Setelah 1 minggu Ngurus skripsi Selesai juga Dia akan pendadaran Weee Sandi sama Ian Berangkat Jam 7 Dan sampai sana Saking takut macetnya Atau misalnya Jam 7 dan sampai sana Which is Belum ada orang Ada sih Tapi ya Pekerjaannya belum ada Mereka Lagi di perjalanan Kali ya Biasanya sampai Jam 8 Sekian lah Kita sampai sana Jam 7 Kita Bingung kemana Ini nongkrong-nongkrong Duduk-duduk aja Di situ Dan setelah Jam 8 Karena baru pertama kali Datang magang Kita diarahkan Ke pusdiklah Di situ kita Rencananya mengambil ID card aja Dan menyerahkan foto Tahunya itu Belum jadi sama sekali Belum jadi Karena Kita seharusnya Menyerahkan foto dulu Dan menyerahkan Hard copy Berkabar kasmagang Itu nanti baru Diorus ID cardnya Ya Kalau itu mah Gak apa-apa gitu ya Yaudah gitu Gak usah pake ID card dulu Juga gak apa-apa Lagi ini juga Cuman 1 bulan Tapi Masalahnya Kita bentrok Dengan 3 orang Binus Bukan bentrok Kira ya Kelahi ya Tapi bentrok Magar ya Ternyata ada Ketalahan Dari Pusdiklahnya Mereka sudah menerima Kita terlebih dahulu Pada Bulan April 3 orang Karena memang Hanya 3 kapasitas Saja Di Tempat yang kita Akan di tempat itu Yaitu Badan kerjasama antarpalemen Luar negeri DPR RI Tapi setelah kita Mengajukan berkas Secara online Tahunya Ada 3 orang Binus Mereka sudah Menyerahkan berkas Mereka menyerahkan berkas Setelahnya Secara hard copy Dan akhirnya Mereka yang duluan Disahkan Diresmikan Di ACC Untuk magang Di BKSAP Dan pas kita Datang ke situ Mereka jadi bingung Kelebihan Akhirnya kelebihan Kita Bingung mau ditempatkan Dimana Sedangkan kita Sudah dari jauh-jauh Dari jauh Jakarta Dan mau magang disitu Belum ada kepastian Ya Mereka Santi akuin Mereka kerjas Secara profesional Dari push decline Mereka mencoba Untuk mencarikan Tempat yang lain Untuk bisa Ditempati oleh kami Nah Beruntungnya Hanya dua orang Binus yang Magang di BKSAP Satunya mengundukkan diri Dan Bisalah satu orang Dari kami Masuk ke BKSAP Dengan Dua orang lainnya Ditempatkan di GOPAK Yaitu Global Organization Transitions of Parliamentarians Against Corruptions Itu bicara tentang GOPAK Nanti aja ya Kita ngomong BKSAP nya dulu Nah Teman-teman harus Tahu juga ya BKSAP ini Badan kerjasama Antara parlement luar negeri Dan itu ada Empat badan Di dalamnya lagi Itu ada Kerjasama internasional Ada kerjasama regional Ada kerjasama global Dan ada Administrasi Luar negeri Anggota-anggota DPR Jadi itu Satu-satu orang Magangnya disitu Nah Nanti kalau teman-teman Mau magang disitu Ya Bisa tanya aja Ke komen Untuk detailnya Bagaimana Dan Untuk Bagaimana sih Magang disitunya Nanti aja Diceritakan di Park berikutnya Dan untuk Sandi Kebetulan Sandi Yang ditempatkan di GOPAK Yeay GOPAK Padahal pengennya Dibikannya sampai ya Nah Setelah Dari jam Tujuh disitu Dan Beberapa kali Dianggurkan Bukan Bukan berarti Mereka Nggak 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 ada Responsibility Akan hal ini Dengan kita dianggurkan Tetapi mereka Sedang mengurus itu Sedang bingung Untuk mengurus Penempatan kita Akhirnya setelah menunggu Sampai jam Sebelas Setengah Dua belas Sandi Ditempatkan Di GOPAK Nah Di GOPAK Itu ada Kak Desi Dan juga Kak Dita Pertama-pertama Masih canggung Nah Out of my expectations Ternyata Tempat kerjanya GOPAK Itu Wow Looks Expansive Mewah Jadi Yaudah sih GOPAK Aja Itu akhirnya Guys Yaudah Akhirnya Di GOPAK Hari pertama Hari kedua Akhirnya Sandi Diminta untuk Kejakan Buat isi dulu Terkait dengan GOPAK Terus Saran-saran ke GOPAK Input tentang GOPAK Ya Tentunya Kak Dita Kak Desi Sudah ceritakan Terlebih dahulu Tentang GOPAK Bagaimana Akhirnya Sandi Buat isi lah Setelah buat isi Selesai Ya Belum ada Kejijatan Atau pekerjaan Yang sangat berarti Karena GOPAK Sendiri Sibuk ya Orang-orang yang ada di GOPAK Mereka Sibuk untuk mengisi Konferensi-konferensi Yang ada di Undangan-undangan Dari luar Dan Minggu ini Mereka malah Berangkat ke Bali Untuk mengisi Konferensi Setelah sebagainya Nah Kebetulan Setelah Sandi-Sandi Ya setelah Sandi-Sandi Setelah Sandi Baca terkait dengan GOPAK Dari situlah Mulai timbul rasa cinta Ada cinta Iya Sudah gak usah nyanyi Kalau nyanyi gini Kan yang Jogja Kan yang kamar Cinta sama Sama visi-misi GOPAK Dan cinta juga dengan Orang-orang yang ada di GOPAK Kadita Kadisi Bukan Mereka saja ya Tapi Ternyata GOPAK ini Anggota GOPAK itu Adalah orang-orang Paklemen Ataupun mantan Anggota Paklemen Di negara-negara Yang tergabung Dalam GOPAK Nah kalau gak salah Sandi Itu ada 64 Negara Yang tergabung Di GOPAK Dan untuk Anggota Paklemennya Itu Untuk bergabung Di GOPAK Itu secara Voluntir Jadi tidak dipaksakan Nah Untuk ketua GOPAK Sendiri Sejak 2014 Dan sekarang Sudah menginjak Dua periode Itu adalah Papa Adlison Papa Adlison adalah Ketua Atau bisa dibilang Chairman Of GOPAK Global Sekretariat Globalnya itu Di Indonesia Karena Sebelumnya kan Di Ecuador Tapi akhirnya Dipindahkan ke Indonesia Karena kebetulan Ketua Presidennya itu Adalah dari Indonesia Dan itu Papa Adlison Ya Walaupun pertama kali Dengarnya What The hell Papa Adlison Orang yang sangat Kontroversial Baik dari Sosial medianya Ataupun Kemunculannya Di TV Sangat kontroversial Tapi Ya Pembelajarannya Apa yang kita lihat Di TV Apa yang kita Dengar Apa yang kita Lihat Cuitan-cuitan Mereka di Twitter itu Ya pasti ada Alasannya Di belakangnya Dan itu Itulah yang harus Kita pahami Jangan hanya melihat Apa yang mereka Sampaikan Tetapi kita Tidak pahami Background Dari Pernyataan-pernyataan Itu muncul Seperti apa Akhirnya Situ Nanti Ya Ya udah sih Kita mencoba Untuk Memahami Kerja Dan kinerja Mereka Secara Real fact Secara Actual Factual Jadi tidak hanya Mendengarkan saja Berita-berita Yang dari luar Nah Udah rangkut Setelah Tahu Kalo Ketuanya Papat Lizon Sandi sih Biasa-biasa aja Cuman Sampai siorang Belum ketemu Karena bapaknya Sibuk sekali Pabiesa Kemarin Seharusnya ketemu Tapi sayangnya Pada saat itu Sandi keluar Makan ke kantin Akhirnya gak bisa ketemu Wah sayang sekali Padahal kesempatan Itu gak ada masalah Selama itu Gak ada Masalah siapapun Yang Mengetuai Gopak ini Asalkan Pisi dan misi Gopak itu berjalan Pisi dan misi Gopak berjalan Sesuai dengan Apa yang sudah Dideklarasikan Oleh Semuanya Oleh Anggota-anggota Dan orang-orang Yang ada di Gopak Nah Orang-orang yang ada di Gopak Itu harus Komit Tidak melakukan Korupsi Ketika mereka Melanggar itu Yang mereka secara Paksa akan Dikeluarkan dari Gopak Ya Walaupun itu Kedengarnya Simple sih Ya Sandi sih Pinggunya Mereka Harus membayar Apa gitu Gopak Jadi Untuk melakukan korupsi Mereka Akan pikir-pikir Tapi Sandi Sangat apresiasi Untuk anggota-anggota Perlun ini Sudah tergabung Di Gopak Karena Dari situ Kita sudah melihat Bahwa keinginan mereka Untuk tidak melakukan korupsi Ya semoga aja Itu berlangsung Secara Tidak Dengan Tanda kutip Pencitraan Tetapi Benar-benar Untuk Against Corruption Di tiap-tiap negara Nah Nah Sandi selama di Kantor Itu Berteman Sangat-sangat Baik Dengan Kadita Dan Kadesi Mereka Sangat-sangat Responsif Responsif Sangat-sangat Ya gitu lah Kan Sandi Baru selesai kuliah Baru Ya Masih ada keinginan Untuk melanjutkan studi Dan mereka tuh Sangat Peduliakan itu Kita Sandi diberikan Advise Sandi diberikan Saran-saran Terus Bagaimana Untuk Pendapatkan Beasiswa Dan Semuanya Itu Wah Diceritakanlah Secara detail Kita juga Harus memahami Negara tujuan Kita juga Memahami Studinya Bukan hanya Studinya Tapi Spesifikasi Pembelajaran Juga harus Dipelajari Dan itu Menjadi bahan Nanti Ketika Mawancara Dan lain sebagainya Nanti teman-teman Kalau mau tahu Terkait dengan Cerita Yang mengenai Saran-saran Dari S2 Itu nanti Bisa Comment aja Nanti Sandi jawab Lewat komen aja Karena kalau Terlalu panjang ya Sudah panjang banget Segitu aja Kayaknya Untuk Vlog pertama Untuk Sunshine Vlog Edisi Magang Nanti akan Dilanjutkan setelah Minggu kedua Selesai Ya Semoga aja Ada cerita yang bisa Diceritakan ya Karena Biar ada bahan Nanti disini Nah teman-teman Kalau ada Pertanyaan seputar Magang Sandi dan Teman-teman yang lain Selama satu minggu ini Silahkan Comment aja Dan kalau Ada Saran nanti Untuk Selanjut-selanjutnya Sandi mau mulai Jadi Slogger Bisa Sampaikan juga Di Comment Thank you Everyone for watching Love you so much Love you so much Bye Hanya di Sunshine Hanya di Sunshine